Oke, tapi Anda ada pengakuan nggak bahwa ketika kita melihat tanya-jawab anggota Komisi 6 DPR dengan Menteri Perdagangan kelihatan Anda melihat sendiri lembek? Atau tidak cukup bertanggung jawab atau tidak cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis pada Menteri Perdagangan? Saya kira kita sudah berupaya maksimal ya termasuk kawan-kawan kami kita lihat sudah cukup keras untuk mengingatkan Pak Menteri. Tapi memang mohon izin Menteri kita ini memang benar kata beliau Pak Rudi tadi bahwa mempunyai pola komunikasi yang kadang kita terberdaya. Maka saya bilang kemarin. Terberdaya atau terberdaya? Terperdaya. 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 Maksudnya terkesima dengan ucapannya? Terkesima dengan ucapannya. Kelihatannya pinter menyampaikan gagasan-gagasannya dengan retorika-retorika bagus. Buktinya ternyata saya catat 3 kali rapat makanya saya sampaikan ke beliau. 3 kali kita rapat dengan beliau ternyata 3-3 nya tidak ini tidak terrealisasi di lapangan. Contohnya apa? Ketika rapat pada bulan Januari beliau menyampaikan ke kita bahwa nanti 4 hari setelah perpendak nomor 6 ini direalisasikan 4 hari akan tersedia minyak di lapangan. Ternyata tidak ada. Kalau Anda sendiri mengakui ini terperdaya berarti memang anggot komisi 6 DPR kalah pinter dong? Bukan begitu. Kami juga berupaya untuk bagaimana mendorong atas kebijakan Pak Menteri ini bisa sesuai dengan harapan rakyat dan juga tidak ada ruang-ruang bagi kartel-kartel bagi mafia-mafia untuk masuk di dalamnya. Kita memanfaatkan situasi ini. Contohnya apa? Sebentar. Pak Syed Dido Anda sepakat nggak bahwa anggota DPR jadi ikut bertanggung jawab terlihat dalam rapat dengar kemarin yang tidak cukup memperjuangkan aspirasi rakyat? Saya sepakat karena saya menganggap bahwa persoalan minyak goreng ini adalah hanya puncak gunung es terhadap persoalan kebutuhan pokok masyarakat. Dan intinya sebenarnya adalah sensifitas pemerintah yang berkurang untuk melihat kebutuhan masyarakat. Lebih banyak waktu digunakan untuk memikirkan hal-hal yang apa namanya untuk pencitraan mohon maaf. Saya pikir kelangkah minyak goreng terjadi pada saat Bapak Presiden berkemah di Bukota Balu. Kemudian mengambil kebijakan pada saat mau balak mobil di apa namanya? Nah saat itu sebenarnya rakyat sangat mengharapkan Presiden dan pemerintah secara utuh-tuh menyelesaikan masalah rakyat.